Dan kita beralih ke Bang Noval dari Redaktur Akbar. Bang Noval, menurut Bang Noval, mengapa Pulau Jawa ini menjadi wilayah paling rawan bencana erotis di Indonesia? Bagaimana sepertahuan Anda? Ya, baik. Terima kasih Mas Yusuf dan Pemirsa. Jadi memang harus kita akui bahwa tanah itu di Indonesia ini paling banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sejak tahun 2002 hingga sekarang, itu 50 persen lebih bencana tanah air itu memang di daratan Pulau Jawa. Kenapa hal ini? Suaranya hilang Bang Noval. Indonesia ini termasuk Pulau Jawa dilintasi oleh Ring of Fire. Jadi ada semacam cincin api yang mengitari bumi ini dan kebetulan melintasi Indonesia dan itu juga kena di Pulau Jawa. Sehingga kenapa di Pulau Jawa ini banyak gunung berapi dan aktif. Ada enam gunung di Jawa Timur, ada enam gunung di Pulau Jawa yang menjadi kewaspadaan bagi masyarakat di Pulau Jawa. Karena sewaktu-waktu bisa meletus dan bisa mengakibatkan bencana vulkanik. Nah jadi ini ya, dari pendekatan ilmu geologi maupun geografi memang kita punya bakat alam dalam tanda bukit untuk pertimpa musibah. Salah satunya adalah erupsi binom berapi. Dan sebenarnya karena ini dalam kajian ilmu geologi dan geografi bisa kita kaji, maka sebenarnya potensi-potensi terjadinya bencana ini pun harusnya bisa diantisipasi. Harusnya bisa dikalkuasi kalau kita benar-benar sejak awal sudah memperhitungkan keselamatan geologi. Jadi itu ya Mas Yusuf, memang ada potensi bencana bagi kita yang tinggal di Indonesia dan di Pulau Jawa. Dari sisi, ditambah, perlu difahami juga ya, kondisi demografi yang ada di Jawa itu besar sekali. Kalau kita lihat pulau yang ada di Indonesia, Pulau Jawa ini adalah pulau kurutan tidak yang pertama terbesar di Indonesia. Sultan kelima kurang lebih merupakan pulau terbesar yang ada di Indonesia. Tetapi ternyata 60 persen penduduk yang ada di Indonesia itu lebih besar ada di Pulau Jawa. Nah sehingga manakala terjadi bencana di Pulau Jawa, dampaknya akan besar. Tentu berbeda manakala sebuah bencana itu terjadi di wilayah yang sepi penduduk dibanding bencana yang terjadi di wilayah yang padat penduduk. Akan menjadi sebuah perhatian, akan menjadi sebuah berita besar manakala bencana terjadi di daerah yang padat penduduk. Nah ini masalah. Masalah kita di Pulau Jawa. Secara alam kita ingin rentan terjadi bencana, secara demografi penduduk kita banyak. Sehingga manakala bencana itu terjadi, banyak yang menjadi korban. Dan ini yang harus menjadi perhatian serius dari kita semua, pemerintah agar menanggulangi. Sehingga jumlah korban bisa di minimasi. Baik itu masalah dari jawaban mengapa Pulau Jawa ini paling rentan terkena bencana. Baik, Manofa. Komentar atau perspektif khas redakti akbar. Bagaimana komentar atau perspektif khas redakti akbar terkait masalah atau musibah eropsi semel ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Musibah dan Pemirsa. Redaksi akbar, kami akan terus berkomitmen untuk mengajikan berita, tapi dari perspektif pandang Islam melihat sebuah fakta berita. Nah, kita melihat kejadian bencana eropsi Gunung Semeru ini yang pada tahun ini terjadi di tanggal 4 Desember 2021. Yang kemudian korbannya juga tidak kecil. Kita bisa mengambil misalnya contoh korban yang timbul akibat bencana eropsi Semeru dari Kabupaten Umajang misalnya. Di sana ada lebih dari 2.000 rumah itu korak-koranda. Ada lebih dari 2.000 orang harus mengungsi, karena tadi rumahnya sudah korak-koranda itu. Kemudian juga ada dari data terbaru, rilisan BNPB, sudah 40 jiwa lebih yang ditemukan meninggal terdampak eropsi Semeru ini di Kabupaten Umajang. Juga ada lebih dari 30 fasilitas pendidikan yang rusak, ya padahal tentu negeri ini sangat butuh perbaikan kualitas SDM dan itu harus dijawab dengan perbaikan kualitas pendidikan yang ditopang oleh infrastruktur pendidikan, nyatanya hancur lebur akibat eropsi Gunung Semeru. Ini kita baru ambil salah satu contoh kasus di Kabupaten Umajang. Saya katakan tadi ya, bahwa sebagai sebuah bencana yang merupakan sumatullah dan bisa dikaji dengan pendekatan ilmu, ilmu alam, ilmu bumi, sebenarnya kejadian eropsi ini itu harusnya bisa diantisipasi. Secara tanda-tanda alam pun sebenarnya sudah bisa kita rasakan, tadi disampaikan oleh Pak Hasbi bahwa masyarakat sekitar, lereng Gunung Semeru, yang ada di Kabupaten Umajang maupun Kabupaten Umajang, itu sudah punya pengetahuan berdasarkan fenomena alam, bahwa gunung ini akan terjadi eropsi. Misalnya tadi kan dia menyampaikan, dalam tanda-tanda alam turun hujan di sekitar gunung itu pertanda, akan terjadi eropsi, akan terjadi banjir. Oleh karena itu, harusnya sudah bisa diantisipasi, apalagi kita ini punya teknologi, teknologi yang bisa memperkirakan kapan terjadi musibah, kapan terjadi bencana, termasuk bencana eropsi Gunung Semeru. Kita ini punya teknologi yang namanya early warming system, sistem peringatan informasi kepada sos pemantauan Semeru yang ada di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Umajang. Jadi mereka yang mendeliver info dengan bermodalkan alat yang mereka punya, yaitu sistem peringatan gini. Namun ternyata EWS di sana, yang sudah berumur 20 tahun, 5 tahun terakhir ini sudah rusak. Bayangkan ya. 5 tahun terakhir sudah rusak. Jadi di mana katanya bahwa early warming system kita ini sudah berjalan, faktanya di lapangan dari pengakuan petugasnya sendiri, penjaganya sendiri, alatnya rusak sudah 5 tahun. Sehingga kalau ada kabar-kabar yang betul-betul diteruskan, dari Lumajang ke pos pemantauan Semeru yang ada dari Malang ke Lumajang, di pos pemantauan Semeru yang ada di sana, itu sekarang menggunakan HP. Coba, ya. Padahal alatnya kita punya. Tapi serinnya sudah bisa bunyi. Sehingga korban bisa sebesar tadi. Ini yang harus jadi perhatian pemerintah kemudian. Jangan sampai kemudian hal yang bisa kita antisipasi, sebuah fenomena alam yang bisa kita kalkulasi, itu kemudian menjadi luput. Makanya kan kemudian kemarin di media sosial juga netizen ramai, ribut itu. Di mana early warming system kita sampai korbannya begitu. Padahal sejak hari, apa namanya, sejak hari Sabtu tanggal 4 Desember siang, itu lah harus sudah turun. Begitu. Lah harus sudah turun. Tapi kemudian tidak ada, tidak ada waro-waro, tidak ada warmi pada masyarakat. Jatuh korban yang tidak kita cendaki dalam juta yang besar. Sekarang korban jiwa yang ditemukan sudah, bakul di lebih kita, nggak tahu berapa lagi nanti yang ditemukan. Dari hasil pencarian teman-teman relawan yang sudah bergibaku turun ke lapangan, yang mereka bergerak ikhlas ya, tanpa menunggu instruksi pemerintah dengan pesadaran sendiri datang di sana, bergibaku bau-bau mengolong korban. Seperti dari ISN, dari Al-Amri, dari PA212, dan yang lainnya, kita menanti campur tangan pemerintah dalam hal ini, kita tidak ingin korban jatuh lebih banyak pada hal yang bisa kita ambisitasi. Nah inilah bedanya kemudian, kalau pemerintah itu, dia menggunakan standar Islam dalam pelayanan bersama masyarakat, berdasarkan hukum-hukum syariah. Karena, kalau kita kembalikan kepada Islam, ini sekaligus menjadi komentar khas pada si Akbar ya, yang tadi kami katakan, mencermati dari perspektif Islam atas apa-apa pemerintah. Nah, harusnya kalau dalam kenalan Islam berdasarkan hadits dari Imam Bukhari, bisa dikatakan, Al-Imamu Ra'in, dalam Masculan Andro'iyatihi, pemimpin itu adalah penanggung jawab. Jadi, suaranya hilang, Bang Noval. Atau mungkin sinyal terputus? Baik, sepertinya beliau sedang terputus hubungan sinyalnya dengan kami di studio. Pemirsa, dengan yang kita bicara tadi, yang sudah disampaikan oleh Bang Noval, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk Bapak Pepi Kartiko Elvianto, selaku Ketua Tim Relawan Al-Amri, peduli penjara LCSIS Meru. Terima kasih banyak Bapak Pepi atas waktunya. Terima kasih Habib Umar, atas waktunya juga yang sudah menyempatkan diri, baru datang, baru turun dari Semeru, udah punya peluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di studio. Abang Mukti Chandra, Relawan ISN, terima kasih banyak Abang. Dr. Andes Hasbi Harokan, terima kasih Ustadz Hasbi, dan juga Bang Noval, Dr. Akbar, terima kasih semuanya. Atas waktunya mudah-mudahan, apa yang disampaikan, apa yang sudah dikerjakan, mendapatkan andalan pahla yang terbaik dari Allah SWT, dan terus bekerja untuk kemasyarakatan umat. Pemirsa Akbar for Malam ini bisa akan ditanyangkan kembali secara live, dan Anda bisa sudah saksikan kembali besok pagi pukul 6.30 sebagai siaran tunda. Dan akhirnya, sampai di sini perjumpaan kita, saya Muhammad Yusuf, beserta seluruh kerabat kerjaan, beserta seluruh kruh dan narasumber yang ada pada malam hari ini, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.